Di bagian kontrol teman-teman bisa lihat disini Ini ada sampai 8 player guys ya Apakah mungkin Yuzu emulator disini ketika bermainkan game bisa sampai 8 player Ini keren cuy Kalau misalkan bisa-bisa mabar 8 orang gitu ya Wuhh lihat grafiknya cuy Dan geternya sekarang ada ini ke sticknya juga Wow Oke cukup lancar Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Gaming Gaming Official Nah teman-teman di video kali ini disini kita akan coba bahas lagi terkait update Yuzu emulator ya guys ya Versi NCE ini bisa dipakai turnip Mali ya guys ya Snapdragon pastinya Nah tapi untuk GPU Mali masih terbatas nih guys Kalau Snapdragon sih udah mantap ya bisa pakai turnip gitu ya Nah oke disini kita akan coba bahas versi 254 guys Nah disini ternyata untuk versi ini sudah ada fitur tambahan untuk menambahkan Mapping ini ya tombol guys ya atau controller Dan juga kayaknya sih disini bisa dicoba untuk multiplayer nih Cuman sayangnya disini untuk stick PS4 nya saya ada satu guys Mungkin nanti saya akan collab dengan teman saya ya Untuk coba tes mainin Yuzu dengan 2 stick PS4 Apakah bisa atau tidak Nah nanti kita akan bahas di channel ini ya guys ya Oke langsung aja disini kita coba bahas teman-teman Kita coba review aplikasi Yuzu emulatornya Nanti kita coba tes ada game apa aja disini Nah kita coba nanti tte Icel of Man ya Seperti biasa game ini nih ya Kita coba di versi ini Apakah nanti lancar atau tidak guys Nah kalau misalnya ada yang bertanya bang itu kedip-kedip apa Ya LED notifikasinya bagus Ini bukan LED notifikasi guys Ini adalah sensor proximity ya Ini di IQ C7 5G ada ya sensor ini Oke langsung aja kita coba lihat dulu untuk settingan globalnya Nah teman-teman bisa lihat disini mungkin sudah ada yang ngeh ya Nah itu ada controls ya Nah disini kita coba lihat dulu untuk di bagian advanced ya Di bagian sistem apakah ada yang baru Kita coba lihat disini tidak ada yang baru ya guys ya disini ya Kemudian kita coba lihat untuk di bagian grafik nih Nah di bagian grafik disini FSR Cepernes ada ya Oke ini versi sebelumnya kita sudah bahas Masih ada di versi ini dan untuk Yuzu itu selalu ditingkatkan guys Ada pengembangnya disini keren banget Jadi semakin lebih baik ya Akurasi level disini ada normal high extreme Nah kalau misalkan nanti teman-teman ketika bermain game itu Terkait ada kendala grafik Misalkan di pas tampilan home nya bagus Pas ada saat di gameplay malah error gitu ya Itu bisa atur ini nih Antara high dan normal guys ya Antara high dan normal tinggal diatur aja Kemudian resolusi juga itu bisa ngaruh Resolusi ini ya minimal di 0,75 lah teman-teman ya Kemudian kita coba lihat untuk ke bawah Ini FSR kita setting standar aja Kemudian orientasi disini seperti ini Dan yang pasti disini untuk settingan ini Ini nih untuk menghindari reduksi shutter Ataupun banyak sekali glitch ya Ini kita aktifin nih Cuman ini kan settingan global Nanti kita setting per game aja guys Seperti itu ya Oke ini tuh setting disini Nah kemudian kita coba lihat untuk di bagian audio Di audio masih sama aja seperti ini ya teman-teman ya Kemudian kita coba lihat untuk di bagian debug ya Nah di bagian debug seperti ini Kita nggak aktifin atau nggak setting macam-macam Kecuali memang game nya ada yang salah nih Biasanya kalau game nya ada yang masalah Biasanya saya setting disini guys Nah kadang ini kita coba Kalau ini tetap ya ini harus NCE Nah kadang disini CPU akurasinya saya bisa pakai akurat atau unsafe Tapi disini kita coba gunakan auto aja guys Seperti itu ya Oke Kemudian ini udah Nah selanjutnya disini kita coba lihat untuk di bagian control Nah di bagian control teman-teman bisa lihat disini Ini ada sampai 8 player guys ya Apakah mungkin Yuzu emulator disini ketika bermainkan game Bisa sampai 8 player Ini keren cuy Kalau misalkan bisa Bisa mabar 8 orang gitu ya HP 1 pakai 8 orang gila kan Oke Nah kita coba lihat untuk di bagian player 1 Nah disini teman-teman bisa lihat Ini connected ya Ini ada pro controller Nah disini saya sudah koneksikan sebenarnya Dengan stick PS4 ini ya Untuk yang ada di IQ 7 5G ini Nah kita coba lihat disini untuk controller type nya Nah teman-teman bisa lihat disini Ini ada pro controller Ada 2 apa nih Joycon Clap joycon Ride joycon Hand Apa nih Handheld Kemudian juga ada game cube controller Jadi ada segini ya Nah sepertinya disini Untuk ini pakai yang ini ya Controller ini Nah pro controller Nah pakai yang ini guys Ya Nah kita coba aja disini Tes aja guys ya Disini nih Kita coba tes Ini yang belum di setel Nah kita coba nih Kita coba tombolnya Kita coba ganti Dengan pakai X Kita coba lihat Oke bisa ya Oke Nah Wireless control touchpad 0 Button 97 Nih kita coba lihat Tuh ada Bisa disini Jadi bisa di mapping guys Nih ya Tuh ya Jadi bisa Bisa di mapping Kayak Contoh nih Ada banyak disini Apa gitu ya Kontrolnya banyak banget Memang disini guys Nah kemudian vibration nya Atau geternya juga Bisa kita matikan ya Dari settingannya ini Nah ini sih yang paling Keren Tapi kalau menurut saya sih Lebih baik gunakan Default aja Kalau menurut saya guys Gunakan default aja Jadi biar nanti Kalau misalkan Ketika bermain game tuh Ada yang kurang nyaman nih Misalkan tombol ini Nah baru nanti Kita mapping disini Kita ganti gitu ya Untuk settingannya Kita coba reset To default dulu aja Nah ini sudah kita reset To default Dan disini nanti kita coba Langsung aja Tes ke gameplay ya guys ya Nah untuk settingan Player 2 juga ini bisa Tinggal diaktifin aja guys Player 2 tinggal diaktifin Ini masih connect gak Masih connect guys Jadi nanti Kalau misalkan Ada stick in nya 2 ya Itu nanti tinggal kita Edit mapping aja disini Karena biasanya Kalau sudah terkoneksi Dengan Smartphone Untuk si stick PS4 nya Itu dia akan langsung Ngedeteksi oleh Yuzu emulator nya itu Menjadi ada 2 player yang main guys Jadi nanti tinggal Di setting aja Nah sebenernya Disini fungsi Untuk key mapping Apa Untuk controller ini Itu untuk mapping Tombol-tombol Yang ada di stick nya Sebenernya itu sih Tujuannya ya Nah takutnya memang Teman-teman Berbeda stick nya gitu kan Ada yang pakai stick apa Atau yang tadi Saya sudah sebutkan Disini model Controller nya Ada yang 2 Joy-Cons Dan lainnya guys Seperti itu ya Oke langsung aja disini Kita coba Tes gameplay Teman-teman ya Nah untuk GPU driver nih Nah ini ya Ketika update ya Teman-teman Dengan aplikasi Yuzu emulator terbaru Itu biasanya GPU driver nya Akan kereset guys Nah dia kembali Ke sistem GPU driver Disini ada Qualcomm Ya Nah kita disini Untuk memainkan Game Excel upman ini Kita perlu GPU Yang Bumpuni ya Disini ya Biasanya disini Saya gunakan GPU ini Turnip driver Revision 15 Nah ini Ya Kita gunakan GPU Yang ini guys Kemudian disini Untuk di bagian setting Saya coba gunakan Teman-teman di bagian grafik Satu kali ya guys ya Akurasi level Saya gunakan high Kemudian disini Untuk FSR Superness Disini saya gunakan Standar aja Default Ini seperti biasa Diaktifkan Oke Langsung aja ya Nanti kita masuk Kedalam gameplaynya aja nih Biar tidak terlalu lama Untuk loadingnya guys Ya Teman-teman disini Kita sudah masuk Kedalam gameplaynya ya guys ya Nah disini Kita coba Lihat Ini untuk Apa Layoutnya Saya coba Hilangkan dulu Nah disini juga Teman-teman sudah terlihat ya Ketika di dalam Ingame Kemudian kita coba Masuk ke dalam Pengaturan Disini ada Control juga tuh Jadi nanti teman-teman Bisa setting Control langsung disini Tanpa harus Mematikan Game nya terlebih dahulu Guys Kita coba Ke overlay dulu ya Nah kemudian Ke bagian Overlay Nah opacity nya Saya kecilin dulu ya Teman-teman Biar kelihatan Dan kita coba Lihat teman-teman Kita confirm Ini dengan Satu kali ya guys ya Dengan satu kali Apa namanya Grafiknya Lancar apa tidak nih Lihat grafiknya Dan geternya Sekarang ada Ini ke sticknya juga Wow Oke Cukup lancar Sejauh ini Cuman kita dapat 13,7 Guys 13,7 FPS Ngeri ya Ini saya pakai Resolusi satu kali ini Di IQ Z7 5G Oh my god Oh banyak yang jatuh Oh Lihat 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 Wuh Wuh Banyak yang jatuh Cuy Ngeri Au Oke Kita juga jatuh Guys Nah Teman-teman Sebelumnya Saya coba Di versi Yuzu Sebelumnya Sorry ya teman-teman Itu Geter ke stick Nggak ada Nah sekarang Setelah update Ini geternya ada Karena tadi Disini ya teman-teman Sorry Kita back dulu Ke bagian control Kemudian di bagian sini Ini di bagian bawah Ada Vibration Nah Vibration ini Kalau misalkan Kita coba matikan Vibration nya Kita coba matikan Nah ini Ini jadi Nggak ada Vibration atau geter Ini saya coba ya Nah Sekarang Nggak ada geter-geter Disini Jadi hal ini Kalau misalkan Teman-teman Nggak nyaman Itu bisa di off-kan aja Dan juga bisa Menghemat Baterai juga Guys ya Baterai stick nya Maksudnya gitu ya Baterai stick PS nya Nah sekarang ini Udah oke lah Ini kalau di SoC yang Apa Mumpuni guys Ini bisa Lebih dari 30 fps Ini saya di Aiku Cuman Dapat berapa 14 fps Cuy Ini game Keren banget Sumpah Saya suka game ini Ini pakai Superbike Rem Rem Malah ngereset Kencengnya cuy Lihat Sampai 200 Dimana gitu teman-teman Mainnya ya Oke kita Sudahi dulu teman-teman ya Cukup aja untuk gameplaynya Yang pasti seperti itu ya Untuk update Yuzu emulator Versi 254 Yang satu ini guys Jadi sudah ada Fitur Control Untuk stick PS4 Jadi Makin kesini Yuzu emulator Makin keren guys Makin banyak Perubahan-perubahan Yang baru ya Makanya kalau misalkan teman-teman Gak mau ketinggalan Terkait update Yuzu emulator Ya Teman-teman langsung aja Subscribe channel ini Biar nanti ada Notifikasi terbaru Ketika saya upload video Yang terbaru Atau update Yang terbaru Seperti itu ya Oke itu aja Mungkin untuk di video kali ini Semoga ada informasi Yang bermanfaat Dan sampai ketemu lagi Di video saya Selanjutnya Kita gas lagi guys Ini kayak Kayak game road race Gitu ya Zaman dulu Saya main Komputer pertama Ya Jatuh lagi Jatuh lagi Jatuh lagi